yo 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 welcome back to my channel hello goybers Oke kali ini gua mau bahas tentang yang banyak banget ya komentar yang masuk-masuk itu bang gimana sih kok bisa kamu record Genshin impact Wow kok bisa sih record lewat internal gimana sih Bang biar internal sama suara kita itu enggak bertabrakan jadi suara internal di gamenya itu bener-bener real fix gitu nah disini gua mau share ke kalian semua karena banyak banget yang saya apa komen kayak gitu ya dan juga ini gua buat ini ini agak lama ya sulit banget soalnya gimana ya aku mau jelasin itu bener-bener bingung nggak bisa struktural langsung gelak gitu nggak bisa jadi aku kayak nulis-nulis artikel gitu nih suruh gimana ya biar gimana dan gimana Oke langsung aja jadi disini gua mau share tuh hmm kita mulai dari suara jadi disini gua bakalan gak recording aja gua cuman kita langsung masuk ke bagian handphone kita ya jadi disini kalian butuh banget yaitu headset headset biasa yang ada kayak gininya guys nah jadi ada template kan eh template kenapa ya yang bentuknya model kayak ginilah jadi ada tombol naik turun untuk mikrofon atau apa gitu dan juga ada tombol buat biasanya kalau kita pause maupun play musik gitu secara otomatis dengan pakai headset aja udah bisa ya yang penting headsetnya itu udah ada tombolnya gitu guys dan juga persiapkan di aplikasi handphone kalian kalian bisa pakai az screen recorder yang bisa kalian download kalau lewat Play Store maupun kalian lewat Google yang enggak ada watermarknya ya itu yang kedua dan ketiga kalian butuh penjepit guys entah itu penjepit apapun itu butuh banget soalnya kalau kalian pencet ini cara terus pakai tangan pasti enggak enak enggak asik dan juga beban buat tangan kalian kan jadi butuh untuk sama ini kita sambungin ke bagian headset ini guys nah disini nanti yang terakhir buat ke videonya jadi disini gua bakalan record di ingamenya yang pertama ya jadi kita nggak pakai headset dan juga pakai headset itu fluktual perbedaannya itu kayak apa langsung aja cekidot kita coba di Genshin Impact yang sulit banget kita record pakai HP Redmi 9 alias Xiaomi yang ada screen recorder nya tapi nggak bisa buat record gitu jadi kita langsung cobain oke guys jadi gua udah login di bagian Genshin Impact ya disini cara record Genshin Impact itu kayak gimana gitu jadi disini pakai tetep yang tadi ya az-nya dan ini masih masih luading banget nih masih lama juga kita nggak pakai headset dan headsetnya ada di sini dan juga ini ya soalnya kalau kita pakai headset tanpa menggunakan ini secara otomatis kita nggak bakalan bisa dengerin suara recordannya jadi suara recordannya yang kedengaran itu cuman mic dari suara kita aja gitu guys dan untuk volumenya gua buat full ya nah oke jadi kayak gini dan kita lihat hasilnya kita play kan dulu 3 2 1 THE CINAH Bidik Azturuk A This is A Bidik Terima kasih telah menonton! 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 yang alat yang gua saranin ini yaitu handphone yang punya aplikasi azit screen recorder lalu juga pakai headset pakai klik yang tadi dan juga penjepit nah banyak banget di sini kalian bisa cobain dah karena banyak-banyak komentar Jadi aku agak bingung juga ini mulai editnya itu kayak gimana dan akhirnya bisa kelar Oke makasih banget buat dukungannya kalian mau mampir juga di channel ini Wow itu bener-bener buat aku semangat ya buat kita cari-cari tutorial in game di game-game apapun kita akan cobain seluruh belunya dan kita bakalan bahas satu persatu ya semoga bisa bermanfaat buat kalian juga dan semoga ya aku bisa nge-share sampai banyak banget orang bisa nonton like this itu tujuan tamaku Oke so thank you so much buat yang komen dan atas dukungannya mau mampir ke channel ke compilannya oleh ini jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 nama mail kandusu